Ada sembilan alasan mengapa kita harus cinta dan membela Palestina. Yang pertama, disana ada Masjid Al-Aqsa, masih tertua kedua setelah Masjid Al-Kharom, yang pertama kali dibangun oleh Nabi Adam AS. Yang kedua, Masjid Al-Aqsa pernah dijadikan kiblat sholat oleh umat Islam selama 17 bulan. Yang ketiga, Masjid Al-Aqsa adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Palestina adalah buminya para Nabi dan Rasul. Disana banyak Nabi dan Rasul yang pernah tinggal dan berdakwah. Diantaranya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, Nabi Sulaiman, Nabi Isa AS dan lain-lain. Yang kelima, disana banyak sekali para sahabat dan ulama dan tokoh Islam yang lahir di Palestina. Diantaranya adalah Imam Syafi'i, Imam Sufyan al-Tawri, Imam Malik bin Dinar dan lain-lain. Yang ketujuh, disanalah Dajjal, mati terbunuh di tangan Nabi Isa AS. Yang kedelapan, Palestina adalah induk daripada daratan Syam yang pernah didoakan oleh Rasulullah. Allahumma barikna fi Syamina wa fi Yamanina. Yang kesembilan, Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan kemerdakaan bangsa kita, Indonesia. Oke? Selamat menikmati.